Selamat menikmati Sampai jumpa di video selanjutnya 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 selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Wow Sampai jumpa di sini Sampai jumpa di video selanjutnya 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 ini ada peserta yang ikutan ada yang lagi buat gak kira-kira disini kalau aku sih buat tapi gak nempel-nempel core-core tadi oh iya kalaupun misalnya cuman anda pincil warna yaudah pincil warna gak apa-apa sebetulnya kayak gini terus nanti nempelnya sambil apa namanya meminta kayak oma-opa gitu nempel sendiri dikasih terus mau dimana mau naruh disini jadi sebenarnya selain togetherness karena sambil ngobrol ini juga melatih motorik juga ya kamera ya karena mereka juga jadinya terlatih ya kalau keadaannya lagi rileks sambil rileks sambil gak keburu-buru pasti tergantung juga sih ya gitu kan gak semua orang itu senang kan ada yang senangnya nari ada yang senangnya bermusik begitu ya kadang-kadang tapi ini bisa jadi salah satu alternatif kegiatan mungkin di rumah gitu untuk mengisi waktu ambil eksersis gitu kalau untuk ODD-ODD gitu terima kasih terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tanya kalau tangkai itu warnanya apa ya? Misalnya kalau tangkai tulip itu warnanya apa sih? Aku juga nggak tahu deh. Hijau ya? Hijau kok sama. Kayak bunga biasa. Sekarang lagi musim nggak ya di Middleland tulip? Lagi musim, kan lagi spring. Jadi di sini lagi banyak bunga-bunga. Tuh, kurang lebih gitu deh. Pirin ya gambarnya? Nggak ada. Ya betul itu pas. Nah gitu. Kalau mau ditambahin daun boleh. Gitu. Kurang lebih begitu. Saya kasih tahu juga mungkin kalau ini untuk salah satu, kalau ini kan ada proses melukisnya, ngegambarnya, lalu kemudian ada proses gunting dan proses kabelnya. Saya kasih tahu yang saya kasih tahu lagi, kalau saya pakai, apa namanya, watch ini lagi. Jadi sistemnya cuma gini. Sistem stamping. Tapi itu berulang terus dengan warna-warna yang kita mau aja. Kalau nggak punya spot. Ini juga maksudnya ini kalau lagi gimana, ini kegiatan yang cukup terapetik juga. Karena juga mudah tapi juga jaga konsentrasi jarak. Karena kan kalau ODD, kalau nggak salah kan juga yang tergantung masalah dengan spasial ya. Nah gitu. Nah ini ngejaga supaya jaraknya sama. Terus begini. Jadi kalau mau banti warna. Kalau nggak punya, apa namanya, nggak punya spot ini, pakai kuas juga. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terus berulang. Lalu kalau tadi, mungkin kalau ini kan bentuknya bunga. Tapi kalau sesimpel, kalau memang mau mengajak Eang atau ODD-nya itu menggunting untuk melatih, membuat, apa namanya, menggunting dengan membagi itu menjadi kotak-kotak juga boleh. Karena tujuan dari nempel-nempel itu juga kan menjaga tadi yang masalah spasial itu tadi, gimana Eang-Eang, Oma-Opa, tertantang untuk bisa menempel dengan menjaga jarak yang konsisten. Kalau yang ini tadi, mungkin ini untuk caregiver-nya atau pendamping kita, atau mungkin tidak semuanya di sini menjadi caregiver, tapi juga bisa dilakukan. Kalau ini dilakukan secara konsisten, carinya bisa jadi seperti ini. Ini sebetulnya sederhana. Tadi awalnya cuma coret-coret, jadi dasarnya cuma coret-coret ngeblok seperti yang ini, yang ini tadi. Tapi terus di atasnya dikasih tadi, yang stamping tadi. Terus berulang sampai terakhir. Kalau di sini saya kerajinan, nggak perlu pakai ini juga nggak perlu. Kalau ini saya jahit soalnya. Kalau di sini ada yang ngerjain nggak ya? Nggak ada ya? Oh, Oma. Ada ini, bikin ini. Diwai bikin ternyata. Wow. Nggak mau kalah sama Oma. Iya kan biar tangannya ini motorik dan sebagainya tetap. Iya. Wah, Mbak Lili juga bikin. Oh, itu ada. Mbak Heni, itu keren banget gambarnya. Ya, coba. Sekarang yang tadi coret-coret, coba dikasih lihat. Yang tadi coret-coret. Bentar ya, sekalian aku foto hasil-hasil karyanya. Coba yang tadi coret-coret dikasih lihat hasil karyanya. Ya, halaman satu. Ya. Wah. Wah, badan. Eh, belum, belum. Difoto dulu. Satu, dua. Tiga. Satu, dua. Waduh, Kaliana kok pergi. Oke. Satu, dua, tiga. Nah, tunggu halaman kedua. Ada nggak? Oh, ada lagi. Belum, belum. Kalian ini belum. Gambar lagi. Gambar lagi. Tetap pegang lagi. Pegang lagi dulu. Satu, dua, tiga. Nah. Ini gambar random. Ini gambar random. Superhero. Gambar random. Waduh, Superman, Mbak. Wonder Woman. Batman. Iya, Wonder Woman, Batman. Jadi, sebenarnya tuh, walaupun abstrak atau apapun itu tuh, momen kebersamaannya itu ya, kamera ya? Gimana ya? Kayaknya, kadang kan yang kita main, ya nggak penting hasilnya, maksudnya apa gitu ya? Tapi, momennya itu ya? Iya. Gini, kadang-kadang kan kita juga, saya nggak tahu, mungkin ada di fase-fase ya, di fase-fase di mana bisa ngomong secara dua arah gitu. Ada fase di mana juga pada fase tertentu, kita kadang bingung mau ngobrolnya apa gitu. Nah, dengan kegiatan ini kan dengan sendirinya tuh ada komunikasi yang mungkin tidak selalu komunikasinya secara verbal, tapi dengan sentuhan, bantuan, apa namanya, pendamping ke ODD-nya, begitu. Saya rasa itu juga bahasa kasih yang bisa kita sampaikan gitu. Lalu, selain ini juga sebetulnya kegiatan ini tidak harus dengan sebagai ODD atau kita sendiri, yang penting adalah jauhkan stigma bahwa saya tidak bisa menggambar gitu, tidak perlu menjudge, saya tidak bisa menggambar. Saya rasa, saya rasa semua orang bisa melakukan kegiatan sendiri. Karena saya percaya, kita semua melalui fase itu loh. Ingat nggak dulu kalau kita kecil waktu umur berapa ya, pas kita scribbling gitu, kadang-kadang bahkan ada yang coret-coret di bimbing gitu. Pada saat kita umur segitu, kita sama sekali nggak ada judgment, tidak pernah sama sekali punya, apa namanya, ekspektasi apa-apa. Yang penting, yang penting menggerakkan tangan dan yang penting apa yang digerakkan itu menghasilkan sebuah gambar gitu. Dinikmati proses itunya sih gitu. Oke, ini buat informasi dulu, Kamira kan caregiver juga buat Ibunda ya? Betul gitu ya. Awalnya... Ini pengalaman, beneran pengalaman ya, rekan-rekan semua. Mungkin Kamira bisa cerita sedikit gimana dulu waktu menjadi caregiver Ibunda dan menemukan metode ini juga gitu, supaya kenapa gitu. Iya, dulu ibu saya, cuman mungkin memang saya telah ya terlambat taunya, oh ternyata ibu saya benar Alzheimer gitu ya. Jadi, dua tahun terakhir baru saya benar-benar paham betul gitu setelah saya ketemu Mbak Duwai gitu. Lalu, dan setelah, pada saat itu sih awalnya karena, rupanya ibu saya juga punya rasa, apa nih, ekstretik yang cukup nih gitu. Karena sebelumnya saya ingat, oh dia tuh senang ngumpulin kalender kalau gambar bunga itu digunting, terus tiba-tiba ditempel di lemarinya gitu. Itu terjadi tuh, terus tiba-tiba itu hilang, kegiatan itu hilang dengan sendirinya. Lalu, beliau senang sekali menjahitkan dulunya, masak dia suka gitu. Lalu kemudian tiba-tiba menyulam, sarung bantal disulam gitu, oh senang. Terus tiba-tiba pas itu juga nggak lama, hilang gitu. Lalu apa ya kasih kegiatannya itu? Kadang saya bingung, aduh kasih gimana ya, kadang-kadang ada masa di mana dia nggak bisa tidur, kita semua bingung. Tapi capek juga gitu, aduh gitu. Nggak tahu deh, di sini ada nggak sih yang merasakan gitu. Lalu kemudian gimana ya caranya? Dan yang lebih menantang lagi adalah ketika diajak ke dokter. Ketakutannya, kemasnya itu sangat-sangat membuat kita kewalahan. Lalu, oh coba deh, kebetulan kami keluarga, saya dan kakak saya kebetulan memang backgroundnya seni. Mungkin karena ayah saya tenang melukis, jadi nurun gitu ya. Eh, kebetulan yang tidur 24 jam barengan yang benar-benar caregiver, sebetulnya kakak saya yang nomor 2 gitu. Mas Ani namanya. Mas, gimana ya kalau kita kasih pergiatan mewarnai aja deh, mewarnain gitu. Sudah, terus kasih mewarnain sampai berbuku-buku itu mewarnain. Mungkin kayak omatan ya gitu, mewarnain setiap hari. Terus, lalu saya iseng juga, oke, kalau suatu hari buku-buku mewarnainya abis nih gitu. Saya gambar gitu. Ya itu tadi, ekspektasinya saya adalah ya ibu akan mewarnai. Ternyata enggak. Ternyata yang keluar adalah garis, garis, garis gitu. Jadi, terus saya belajar di situ, oh gitu dari mulai buku pertama sampai buku akhir itu hasil akhirnya sangat berbeda. Kalau awal mungkin dia ngewarnain, mungkin seperti omatan gitu ya, masih bisa ngewarnain rapi, nggak keluar garing gitu. Lama-lama yang keluar adalah garis. Jadi, nanti mungkin di fase tertentu gitu, itu mungkin perintah otaknya mungkin ya, sudah berubah sehingga yang keluar adalah garis semua. Garis semua gitu. Dan itu kadang-kadang recall memory lamanya keluar di situ. Tiba-tiba ibu saya nulis, oh 6 SD gitu. Terus kadang-kadang cemasnya keluar, nah dia keluar di situ. Di gambarnya, tolong, tolong gitu. Oh, dia lagi cemas gitu. Nah itu, kadang-kadang kita enggak pernah tahu perasaan ODD kita seperti apa karena mereka kadang-kadang enggak bisa mengungkapkan. Nah, dengan kegiatan ini kadang-kadang surprisingly ya, unpredictable-nya itu keluar gitu. Dan yang membantu saat kita COVID-19, ibu saya sempat jatuh gitu, kayaknya jatuh atau kepentok gitu, tiba-tiba kepalanya berdarah gitu. Jadi, kita bawa ke dokter, gimana caranya? Dan ternyata harus dijahit, gimana caranya gitu? Pastikan dia enggak mau ya, datang ke dokter aja udah ketakutan gitu. Akhirnya, satu-satunya jalan adalah yang membawa buku mewarnai itu. Jadi, pada saat kepalanya dijahit, ibu saya mewarnai dengan tenangnya, dia lupa dengan apa yang berlaku. Dan itu mungkin sangat, itu yang membantu saya sebagai caregiver untuk mengalihkan, kadang-kadang untuk mengalihkan, apa namanya, perhatiannya gitu. Kadang-kadang disisirin aja suka marah kan gitu. Nah, hal-hal yang disisirin itu membantu kita sih gitu, kegiatan-kegiatan gitu. Cuman kan mungkin kalau mewarnai terus, mungkin bosan gitu. Kadang-kadang kita, mungkin ini jadi bisa jadi selingan kegiatan, tidak hanya mewarnai, tapi jadi karyanya nanti macam-macam. Nah, karya ibu saya yang berbuku-buku itu masih saya simpan sampai detik ini. Lalu, waktu itu saya punya kesempatan diajak pameran di Galeri Nasional. Waktu itu Mbak Diwa yang membantu saya untuk riset, terus saya ikut ngajakin datang ke salah satu tempat, apa namanya, rumah lansia di punya Mbak Evi, salah satu anggota ALGI juga. Kayaknya ya, pengurus juga itu di Bekasi. Lalu saya memberikan kegiatan-kegiatan yang saya ciptakan gitu ya, selain mewarnai gitu. Nah, saat itu saya terus ikut pajang gitu. Rasanya, dan waktu itu, waktu proses itu, ibu sudah nggak ada. Dan rasanya begitu dekat dengan ayah-ayah yang lain gitu ya, oma-opa yang lain, aduh rasanya seneng deh gitu. Kayak ada ibu lagi di sebelah gitu. Nah, itu yang membuat saya akhirnya konsisten sampai saat ini mendalami ini gitu. Ikut kursus online tentang art terapi. Mungkin memang basic saya bukan art terapis gitu. Karena untuk jadi art terapis itu butuh sekolah yang panjang, mungkin sekitar 8 tahun kali ya. Mungkin Michael lebih tahu nih, kalau mau jadi art terapis harus sekolah lagi, harus sekolah punya basic psikolog gitu. Sementara saya tidak, ya. Kalau ada psikolog nih di sini, Kak Michael. Tidak, mungkin nanti Michael bisa cerita dari sisi psikologisnya. Kalau saya kan, apa namanya, perspektifnya dari saya praktisi seni gitu. Apa yang saya punya, apa yang saya bisa, apa sih yang bisa saya kontribusikan gitu. Dan ternyata, saya rasa harusnya sih kegiatan-kegiatan ini bisa sangat berkembang. Dan mungkin saya juga, karena saya juga dibantu teman-teman sekolah juga yang kebetulan di, apa namanya, di Walu Ruang Diri juga ada seorang sekolah yang mungkin juga saya sering keperpikiran. Ini gimana ya kalau begini, ini gimana ya gitu. Dan saya juga berjalan ke diri. Sorry, Kak Wasi. Pak, Kak Diwai. Kak Wasi di Jenewa itu juga ahli seni tuh. Wah, Kak Wasi. Oke, Kak Wasi kira-kira apa pendapat Kak Wasi? Ini Corwil, Alzi di Jenewa. Jenewa. Ya, saya tadi terkesan, saking terkesan liatnya Kak Mira bikin sampai saya sendiri nggak bikin apa-apa gitu. Cantik sekali hasilnya. Saya hanya hobi, painting. Painting, saya hobi. Jadi saya senang liat art terapi begini. Mungkin tapi saya nggak ada pengetahuan seperti tadi yang dikatakan. Kalau Kak Michael itu ya, backgroundnya lain ya. Tapi yang penting kita melaksanakan dengan tangan tuh rasanya soothing di kepala gitu loh. Jadi enak liatnya. Terima kasih Kak Mira Nandi. Sama-sama, ya ini juga saya masih belajar kok. Maksudnya, ya ini background saya seni. Jadi yang saya kembangkan adalah bagaimana melakukan kegiatan seni ini yang bisa diaplikasikan oleh semua orang gitu. Ini Kaliana juga ya, Kaliana di Jakarta caregiver untuk Ibu Unda dan Bapak juga ya, sebetulnya ya. Saya pakai crayon coret-coret sendiri, lumayan bantu gitu kan. Untuk ini, mengeluarkan emosi. Jadi crayonnya sambil gitu kali. Gimana Kaliana? Oh, oh gitu ya. Gimana emosi? Gimana, kenapa tuh tadi Kaliana kok bisa sampai bisa kayaknya bener-bener bisa lewat begitu tuh rasanya gimana? Puas atau lepas gitu apa gimana tadi barusan? Karena gini, kedengeran ya Kak? Ya, kedengeran. Apa namanya, udah semingguan inilah Papa udah mulai nunjukin gejala yang lumayan signifikan gitu. Jadi kayak bisa kebangun subuh, kayak dulu mama gitu. Jadi bangunin kita, minta uang buat pergi kerja, nanti minta makan, nanti punya gitu. Jadi jam tidurku juga lagi jumping lagi. Jadi kayak another pace lagi diulang gitu. Jadi sempat memang lagi agak-agak tidur nggak bagus, terus emosi. Jadi pas tadi sambil crayon itu bener-bener tadinya negatif ya. Begitu dikeluarkan crayon, terus jadi kayak tenang sendiri sih. Jadi thank you banget Kak Mira. Bukan cuma buat ODD-nya, buat saya juga berguna. Betul. Coba lihat hasilnya. Hasil crayonnya gimana. Udah, tadi udah sempat digunting-gunting. Habis itu, apa namanya, udah selesai. Saya taruh lagi aja di situ. Cuma corak-corak gitu aja. Tapi kadang-kadang kita pikir ini simple ya. Kayak aku juga kayak, yaudah gambar-gambar aja. Tapi ternyata pas lagi sambil nunggu tuh emang ya kayak, ya gitu. Kayak ngeluarin aja gitu. Belum tentu lagi emosi pun. Tapi itu kayak releasing, kayak pause gitu. Ya, karena fokusnya jadi beralih kan. Fokusnya jalan-jalan ya. Ya, paling enak itu kalau saya sih senang, apa namanya, sambil dengerin musik gitu. Musik yang membuat kita nyaman gitu. Kan juga selera musiknya macem-macem gitu ya. Kalau saya. Ya. Apalagi di masa pandemi ini, saya sempat juga berhari-hari tidak tidur. Tidak tidur. Karena saking cemasnya, yang saya lakukan nanti bantu gitu. Terus lakuk juga meditasi yang ngobrol. Kalau nggak tahu, mungkin ini teknik kalau saya dapetnya dari psikologi. Mungkin Kak Michael nanti bisa cerita gitu ya. Saya disuruh ngobrol sama diri saya sendiri, tapi dengan cara seperti ngobrol dengan anak kecil gitu. Oh iya lagi sih ya, capek ya. Capek. Ya, ini Kak Michael. Ya, ini Kak Michael. Peran art dalam sisi psikologis. Setiap konten, pilihan warna, bentukan gambar yang abstrak sekalipun, merupakan pembawaan alam bawah sadar. Dari diri kita sebagai manusia. Nah, benar tuh tadi. Jadi kalau emosinya kalian lagi, hmm, keseh gitu ya, hmm gitu kan ya. Tapi kalau lagi smooth mungkin, jadi tarikannya agak-agak smooth gitu kali ya. Terus lalu, dari dalam kita sebagai manusia, untuk dapat mengekspresikan sesuatu yang ada di dalam bawah sadar kita. Ada ungkapan emosional yang tidak terungkap secara wajar. Tapi akan keluar, eh, secara sadar. Tetapi akan keluar secara tidak sadar melalui menggambar maupun mewarnai. Ini juga mengaktifkan otak kita untuk berpikir kreatif. Oh, that's really nice ya. Jadi kayak tangan juga latihan, emosi keluar, terus otak juga jadi next color apa gitu. Misalnya gitu kali ya. Kayak gitu ya. Iya, bagaimana otak kita memerintahkan si tangan, kayak kegiatan tadi yang stamping ini, yang garis-garis ini kan itu juga sesuatu yang sebetulnya gitu aja kan ya. Tapi diulang, 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 diulang gitu. Lama-lama, kadang-kadang secara sadar terus melewet gitu. Kadang-kadang terus hidang-hidang gitu. Penjaga itu kan juga itu konsentrasi. Itu konsentrasi. Oke, Kamira. Memang sejam tuh selalu dibilang kurang. Aku juga selalu dibilang setiap, aduh, sejam tuh kurang banget deh, banget gitu. Semua speaker ngomong begitu. Tapi, quality time kita di weekend juga perlu dong. Karena habis ini, kalau di Belanda, ini lagi Moiver ya. Ibu Adityani, ini saudaranya Kamira ya? Ini ibu, mbak, atau kakak manggilnya. Nanti mungkin kita bisa ketemu, ada juga ya. Kalau yang di Belanda ini lagi Moiver namanya. Jadi kalau cuaca bagus tuh kita buru-buru keluar. Pengen menikmati. Karena hujan mulu kalau di sini ya. Jadi weekend kita juga penting. Nggak usah selalu kita berada di layar webinar. Tapi kita perlu keluar juga. Jadi, ya sejam dicukup-cukupin. Karena ini pertanyaan kayaknya nggak akan habis-habis juga. Kalau diskusi seru banget. Tapi mungkin bisa kita lanjutkan nanti. Di sesi yang lain atau di social media. Juga nanti bisa dilanjutkan. Nah, terima kasih banyak Kamira. Jangan kapok ya. Tapi juga jangan kapok untuk diganggu-ganggu. Applause buat Kak Mira. Terima kasih banyak. Kayaknya mungkin in the next couple of days. Atau weeks atau month. Nanti kita show ini. Pameran digital. Oh, mudah-mudahan udah nggak digital. Showcase. Mudah-mudahan udah nggak digital. Mudah-mudahan. Nah, ini selanjutnya. Aku sudah lihat nih. Sudah hadir videonya nih. Pak Herman. Dari Rukun Living. Hai, Pak. Halo. Pak Herman ini dari Rukun Living Senior. Nah, ini pas banget. Aku tuh denger selalu nama beliau dulu ya di Alzi. Tapi, kita tuh bener-bener ketemu banget sebelum lockdown ya, Pak ya. Kita sempat ketemu. Pas sebelumnya. Pas banget. Dan itu acara lumayan gede-gede gitu kan ya. Di Jakarta. Saya lagi di Jakarta ketemu Pak Herman juga. Dan itu bener-bener terakhir saya. Itu acara-acara saya. Dan setelah itu pun saya buru-buru kembali ke Belanda sebelum lockdown-lockdown ini terjadi. Nah, Pak Herman ingin share sesuatu dari partner kami, Rukun Senior Living. Dan ini juga sangat aplikatif untuk diaspora yang tinggal di luar negeri infonya. Nanti kayaknya kita mesti bikin sesi khusus deh, Pak. Buat seperti ini. Karena diaspora Indonesia di luar negeri dan juga yang beranjak menjadi senior sangat perlu info yang lebih detail nanti seperti ini. Silahkan Pak Herman mau share atau aku share aja ininya ya. Boleh. Flyernya ya. Dari aku ya. Saya manggilnya Kak Amelia atau Ibu Amelia. Pak Aju biar sedikit. Iya, betul. Oke. Terima kasih. Baik, selamat. Mungkin yang di Belanda, selamat siang ya. Untuk yang di Indonesia, selamat sore. Terima kasih kesempatannya. Hanya mau memperkenalkan aja sih bagi yang belum kenal dengan Rukun Senior Living. Jadi Rukun Senior Living itu menyajikan satu kawasan hunian yang terintegrasi untuk senior. di kita lokasi kami di Jakarta atau di Sentul, yaitu 45 menit dari Jakarta. Jadi yang tersedia di Rukun itu sebetulnya disebut continuing care retirement community. Jadi sebuah kawasan hunian untuk senior dengan layanan yang berkesinambungan. Jadi kita ada sarana dari perumahan villa, untuk senior yang masih independen dengan kehidupan yang dinamis. Juga memiliki sarana resort, senior resort. Jadi di mana tinggalnya sudah segala hal sudah terlayani dengan mudah. Jadi itu untuk senior yang masih independen maupun yang sudah membutuhkan asistensi. Dan yang sanara berikut adalah yang disebut senior care. Ini yang di mana Bapak kerjasama kita dengan ALSI cukup erat, karena fokus kita di senior care adalah mulai layanan untuk warga dengan demensia. Jadi sebuah hunian, tapi juga dengan aneka layanan yang diperlukan untuk kebutuhan sehari-harinya. Jadi fokusnya di interaksi dan kegiatan dan satu layanan lainnya. Jadi sebelumnya hanya mau sharing begitu saja sih dengan Bapak-Ibu sekalian yang mungkin belum kenal dengan Rukun. Jadi mungkin yang memang tinggal di Jakarta dan ada kebutuhan bisa menghubungi kami ataupun yang di luar negeri jika suatu hari kelak ingin kembali ke Indonesia bisa mengetahui bahwa sarana seperti kami sudah tersedia. Kalau ada pertanyaan boleh hubungi kami. Itu saja. Terima kasih Kak Amalia. Oh, kameranya lagi mood kelihatannya. Nude. Biasa kayak mood kalau ceklik-ceklik soalnya ganggu kalau lagi ceklik-ceklik kedengeran. Pak Herman, terima kasih ya. Jadi memang nanti kita juga akan ada sesi, mungkin kalau ada diaspora di sini yang di Belanda, di bulan Agustus nanti kami akan ada sesi khusus untuk Belanda-Indonesia. Jadi learnings from two parts of the world gitu. Jadi lebih spesifik. Di situ juga nanti kita akan lihat bagaimana insight. Apakah kami para diaspora yang akan menuju lansia nanti ya. Mau lansia di luar negeri atau pulang kampung? Belum tahu juga. Kalau pulang kampung mau sama siapa? Mau sama keluarga atau mau di Rukun atau mau di mana? Kita belum tahu juga. Jadi it's really useful gitu untuk mulai sekarang juga dipikirin. Kadang-kadang kalau dari pengalaman saya ngobrol-ngobrol juga banyak yang berubah pikiran. Jadi kayak yang, ah enggak aku mau pulang kampung. Tapi ternyata begitu tua, udah nggak kuat, bla 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 telat, akhirnya persiapan belum. Jadi it's really nice untuk mempersiapkan juga untuk para diaspora yang di luar negeri ataupun dimanapun kita mau nanti menuju masa lansia di mana mempersiapkannya. Oke, terima kasih banyak. Jangan lupa kita mau foto session dulu. Jangan kemana-mana. Ya, kita foto dulu ya. Oke. Yang videonya belum hadir, yang masih goit, mungkin coba di-onin videonya. Kita foto dulu. Ya, mungkin... Michael Pamer. Ibu Ayani, Ibu Ayani, Ibu Fajik, Ibu Sita, Ibu Heni, Ibu Lesti. Oh iya, iya. Wow, Pamer ya, bener. Oh iya, Pamer juga deh. Tadi aku dapatkan. Pamer. Ya, dong. Pamer ya, tunggu. Bentar ya. Ini fotografer. Ini fotografer, merangkap moderator, merangkap... Jadi... Backdrop. Backdropnya gantilah melangkap backdropnya. Jadi maklumlah kita menjadi ini. Tapi it's really nice experience. Jadi banyak skill gitu loh. Oke. Oke. Satu, dua, tiga... Yes. Sekarang dibesarin. Terima kasih banyak. Thank you. Sampai jumpa. Minggu depan kita akan ada sesi yang relax-relax, terutama mungkin untuk caregiver, karena kita akan ada basic pilates. Jadi yang... Olah apa? Olahraga sedikit relax-relax. Nanti bisa dilihat di social medianya Alzheimer Indonesia Netherlands. Have a nice weekend. Terima kasih semua. Ibu Meri, Menado, Dadah, Ibu Cok, Inten, Bali, Jakarta, semua. Genev. Ibu Tuti, terima kasih banyak. Nggak bisa disebutin satu-satunya. Have a nice weekend. Sehat semua. Terima kasih. Senang semua. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bye-bye. Siapa bilang pikun itu biasa saja? Siapa bilang pikun itu tak berbahaya? Jangan malu dengan pikun, jangan malu dengan pikun, hati-hatilah. Bila sudah mulai lupa, minggu tidak fokus, marah-marah curiga yang berlebihan. Jangan, 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 minggu tidak. Bye. Dadah semua